Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semuanya Bertemu kembali bersama Miss Nanny di semester 2 ini Pada pelajaran Bahasa Indonesia Sebelum kita memulai pembelajaran Mari kita berdoa dulu Wahid Isnain Salam A'udzubillahiminassaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Materi pertama kita di semester 2 ini adalah kalimat pujian Nah sebelumnya mari kita bernyanyi Lagunya berjudul Burung Kakak Tua Mari kita bernyanyi Burung Kakak Tua hingga di jendela Nenek Sudah Nenek Sudah Tua Nenek Sudah Tua Giginya Tinggal Dua Burung Kakak Tua Burung Kakak Tua Yeayy setelah Nenek Sudah sejarah Tua Edo bernyanyi sambil menari. Mari kita baca. Edo bernyanyi sambil menari. Edo bergerak sesuai irama lagu. Edo melakukan dengan sepenuh hati. Kawan-kawan memuji gerakan Edo. Nah, ini dia selanjutnya. Jika teman melakukan hal baik, kita boleh memuji lho. Memuji akan membuat orang lain senang. Memuji bisa jadi semangat. Mengungkapkan pujian dilakukan dengan cara yang santun. Serta menggunakan kalimat yang baik dan benar. Kita harus menghargai teman yang memiliki kepandaian. Setiap orang memiliki kepandaian yang berbeda-beda. Kita perlu memuji teman sesuai kepandaiannya masing-masing. Jika dipuji, kita dapat mengucapkan terima kasih. Ada beberapa contoh kalimat pujian. Yang pertama, suaramu merdu saat bernyanyi. Yang kedua, gerakanmu tampak lincah saat menari. Ketiga, kamu hebat karena berani bernyanyi. Nah, yang keempat apa ya kalimatnya? Wah, kamu anak yang sangat rajin. Selanjutnya, gambar yang kamu buat sungguh bagus. Yang terakhir, Miss Nenny punya contoh. Tulisanmu terlihat begitu rapi. Nah, ini ya nak contoh beberapa kalimat pujian. Selanjutnya, Miss Nenny, sebelum mengakhirinya, terima kasih ya. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga kalian di rumah. Miss Nenny ada kuat nih dari tokoh pendidikan kita, Si Hajar Dewantara. Apa itu? Yang pertama, di depan memberikan contoh. Yang kedua, di tengah menyemangati. Yang ketiga, di belakang mendorong. Sampai jumpa anak-anak. Semoga kita dapat meneladani sifat-sifat baik dari Ki Hajar Dewantara. Semoga kita dapat meneladani sifat baik dari Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.